Hai welcome back to my YouTube channel kembali lagi dengan aku Santi Hwang jadi hari ini aku akan review satu produk yang katanya lagi nge-booming banget lagi kekinian banget dan lagi ngehits banget di Korea tadaaa oke jadi aku hari ini akan review produk dari Avajar ini adalah masker Perfect V Lifting Premium Max jadi ini fungsinya untuk membuat pipi terlihat lebih terus dan lebih V jadi katanya produk ini sering banget sold out di Korea aku penasaran banget pengen cobain gitu emang sih pipi aku enggak terlalu cabi dan udah cukup vilain gitu cuma kadang ngerasa di area sini sama situ masih ada kayak lemak-lemak yang masih kayak lebih gitu jadi aku penasaran pengen cobain produk ini efektif Nggak sih apa maksudnya produk ini layak nggak sih buat dibeli karena kan nge-booming banget dan untuk masker harganya tuh lumayan mahal ini sekitar Rp70.000 dan di dalam kemasannya itu satu kemasannya itu isinya tuh cuma satu seperti ini Hai jadi hari ini aku kan first impression bagaimana masker ini worth it nggak buat dibeli oke penasaran bagaimana hasilnya dan cara menggunakannya stay tune jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube aku jadi di dalam kemasannya itu satu box gini cuma terdapat satu maksit ini nih bentuknya seperti ini kayak untuk harganya aku beli sekitar Rp70.000 dan review review yang aku baca sebelumnya produk ini hanya bisa digunakan sekali jadi udah nggak bisa disimpan lagi ya jadi setelah kalian pakai ya harus dibuang dan durasi untuk menggunakan masker ini satu sampai dua jam tapi dari view yang aku nonton dan aku baca dulu rata-rata katanya tuh sakit gitu agak sakit terutama di daerah telinga karena ini kan maskernya ini dicangkongin di daerah telinga sekarang aku pengen coba sesakit apa itu dan bagaimana hasilnya buka aja kemasannya wangi ini wanginya ini ada bentuknya seperti ini bahannya sih terbuat kayak dari kain gitu ya kayak kain yang buat handy plus kayak perban-perban gitu itu wangi banget ya seperti kain kasar tapi di dalamnya ini kayak ada kayak gel-gel gitu aku buka ya kemasannya wangi bagian nggak boleh langsung dipakein gini yang aku baca karena kalo langsung dipakein gini tuh bakal terasa sakit banget jadi biar ini elastis kalian tarik-tarik dulu supaya dia lebih elastis dan ini kayak gini elastis banget cobain ya bantu manis ini wah apa aku harusnya ikat ranggut dulu ya oke 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 jadi ini aku udah ikat rambut biar lebih enak aja pakenya biar lebih rapi juga lebih gampang nggak nyangkut-nyangkut rambutnya jadi seperti ini ini ada efek dingin-dingin kalo kayak kalian lagi pake maxit gitu disini rasanya tuh dingin-dingin dan kayak kenceng sih karena kan ketarik disini gitu untuk efek sakit mungkin aku belum berasa ya karena aku juga baru pake nah rata-rata yang aku nonton itu reviewnya katanya setelah dipake 1-2 jam itu rasanya disini tuh agak sakit gitu karena emang mungkin narik sih di telinga kompon terteku juga pasti akan ada rasa sakit nah kalo aku sih ini masih baru pake baru beberapa menit sih jadi emang belum berasa sakitnya ya sini tuh terasa kenceng banget karena ini kan kayak ada gel dan gelnya itu nempel jadi kayak kesannya menyerap gitu kayak ngenarik daerah sini seperti ini jadi ini bahannya kayak di luarnya itu kayak kain kasah nah di dalamnya tuh ada kayak gel yang lengket banget gitu nggak ada rasa panas tapi malah rasanya menurut aku ada sensasi dinginnya coba pake ini selama 1-2 jam nanti setelah itu aku akan kabarin kalian bagaimana hasilnya jadi aku tungguin dulu aku menggunakan produk ini 1-2 jam dan aku akan beres rumah dulu nonton korea 2 episode dan aku akan kembali aku sudah pake masker ini kurang lebih 1 jam setengah yang aku rasain pertama terasa kenceng lalu ada yang bilang ada yang review kok disini tuh terasa sakit banget kalo aku sih it's okay ya malah nggak ada rasa sama sekali nggak gitu berasa sakit mungkin karena kondisi muka aku juga nggak terlalu yang cabi banget jadi nggak terlalu narik gitu jadi aku emang nggak ngerasa sakit banget lalu gelnya ini yang tadinya terasa kenceng banget setelah aku pake hampir 1 jam lebih itu gelnya pelan-pelan udah mulai nggak lengket lagi jadi udah kayak mengurang rasa lengketnya tuh udah mulai kayak nggak kenceng lagi kan ada terasa kayak dingin-dingin banget enak aku bisa pake ini bisa setelah aku bilang mungkin kalo aku pake untuk 3-4 jam aku bisa sambil tidur juga mungkin aku bisa pake ini nggak terlalu mengganggu sih kalo buat aku selama menggunakan masker ini nah sekarang aku mau buka aku pengen lihat hasilnya bagaimana oke jadi ini udah mulai nggak lengket di area sini juga udah mulai nggak lengket lagi ya oke setelah aku buka menurut temen-temen apa wajahku terlihat lebih tirus pribadi menurut aku pribadi entah sugesti apa nggak aku ngerasa emang terlihat lebih tirus yaitu bentuk v-line muka aku ini terlihat lebih jelas tadinya disini tuh ada lumayan kayak ya lemak-lemak kayak lemak-lemak yang ngeganggu tapi sekarang tuh terasa lebih kencang ya nah menurut aku kalo untuk permanen mungkin kalo cuma menggunakan ini aja sih menurut aku nggak cukup apalagi kalo cuma dipake satu kali itu nggak cukup jadi kalian emang perlu diet mengatur pola makan otomatis secara kalo kalian diet mengatur pola makan otomatis v-shape di muka kalian ini akan terlihat lebih jelas bentuknya dan wajah kalian akan lebih tirus nah kalo saranin kalo kalian pengen pipinya pengen terlihat lebih tirus kalian harus bisa ngatur pola makan atau diet yang sehat tentu aja dibantu dengan menggunakan masker ini mungkin seminggu sekali atau sebulan dua kali menggunakan masker ini karena ini emang ngebantu banget nah lalu mungkin juga masker ini bisa kalian gunakan kalo kalian punya acara penting banget dan pengen terlihat lebih tirus kalian bisa pake masker ini sebelum ke acara gitu nah sekian review aku untuk masker kekinian ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton see you soon bye 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 selamat menikmati terima kasih